Pemirsa setelah menjadi viral akibat dilaporkan ke Presiden Jokowi aksi tarung bebas ala gladiator yang menewaskan seorang siswa di kota Bogor terus disidik polisi. Polisi sudah memeriksa 13 saksi di lokasi dan meminta izin ibu korban gladiator agar jenazah putranya diotopsi. Selain itu untuk melengkapi berkas pemeriksaan, polisi juga mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti-bukti baru. Kasus kematian siswa itu dibuka kembali setelah ibu dah korban, Maria Agnes melaporkan kejadian kepada Presiden Jokowi melalui jejaring sosial dan menjadi viral. Aksi tarung bebas ala gladiator yang dilakukan siswa di Bogor merupakan tradisi yang diberi nama bom-boman. Aksi dilakukan antar sekolah dengan 5 orang perwakilan menjadi petarung. Nahasnya, aksi merenggut nyawa seorang pelajar bernama Hilarius. Saksi-saksi yang sudah kami periksa sekitar 11 sampai 13 orang. Nanti kita kembangkan lagi, mungkin masih ada lagi saksi-saksi lain yang kita periksa. Itu saksi dari mana Pak? Dari semua pihak, dari kedua pihak, dari pihak korban, karena korban pun juga ada teman-temannya, terus dari pihak pelaku pun juga ada.